Pemirsa Partai Perindo Provinsi Jawa Barat menggelar musyawara kerja wilayah Muskarwil Senin Siang. Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudibyo, yang hadir dalam acara tersebut meminta agar para kader dan pengurus untuk terus bekerja melayani masyarakat. Hadiran Partai Perindo di Provinsi Jawa Barat harus membawa perubahan. Para kader diminta untuk ikut membangun ekonomi masyarakat. Hal ini diungkap Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudibyo, saat menghadiri musyawara kerja wilayah Muskarwil Partai Perindo Provinsi Jawa Barat Senin Siang. Menurut HT, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat punya potensi yang tinggi. Dengan program yang tepat sasaran, bukan mustahil Partai Perindo bisa mewujudkan terciptanya masyarakat sejahtera. Jawa Barat semua ya, saya rasa UMKM besar, terus pertanian besar, perkebunan juga, kemudian nelayan juga besar basisnya disini. Jadi saya sangat berharap Partai Perindo di Jawa Barat bisa betul-betul membangun mereka melalui program UMKM, program pertanian. Dan intinya bagaimana membangun itu, memberdayakan mereka sedemikian rupa, sehingga mereka bisa meningkat kesejahteraannya. Intinya di situ. Dalam Muskarwil ini, dilantik pula Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW Jawa Barat yang baru, Ade Wardana. Ade sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Kota Bogor. Sementara Ketua DPD sebelumnya, Abdul Kolik Ahmad, kini menjabat sebagai Ketua Bidang Agama DPP Partai Perindo. Ini amanah besar untuk saya, karena Jawa Barat adalah corongnya nasional, otomatis kita harus jawab amanah dari Ketua Umum dengan kerja keras untuk membangun Partai Perindo di Jawa Barat. Partai Perindo sendiri telah melantik seluruh Dewan Pimpinan Cabang DPC di Provinsi Jawa Barat. Pembentukan pengurus di tingkat ranting DPRT menjadi target selanjutnya. Kepengurusan yang mengakar menjadi salah satu strategi Partai Perindo untuk dekat dan melayani masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.